Orang tua melihat masa depannya sendiri. Orang tua melihat masa depan masyarakat. Orang tua melihat masa depan dharma kita. Ketika orang tua memiliki kebijakan, mereka akan melihat masa depan seperti tadi, yaitu masa depan anak-anak kita. Ketika orang tua minggir dari kebijaksanaan, maka mereka hanya akan memaksakan anak-anaknya untuk hanya belajar mengasah otak. Mengarahkan pada kecerdasan saja, mengarahkan pada nilai-nilai bagus supportnya di sekolah. Penglihatan masa depan itu bukan pada kecerdasan saja. Sering kecerdasan itu bisa justru merunduhkan masa depan. Jadi, kecerdasan ditunjang, dijaga, dan diarahkan oleh kebijaksanaan. Nah, itulah yang menciptakan masa depan yang mulia untuk anak-anak kita. Masa depan yang celah untuk generasi muda kita, untuk dharma kita, untuk diri kita, untuk keluarga kita. Jadi, sangat menyenduh lagi. Selamat menikmati. Selamat menikmati.